Informasi berikutnya, mencegah datangnya banjir di musim hujan mendatang. Beberapa saluran air di Jakarta ini diperbaiki ya, Maria? Betul, Fik. Kalian, saluran air ini semakin mempersempit jalan dan berdampak pada kelancaran lalu lintas. Mari kita lihat bersama proyek saluran air di wilayah Jembatan 5 Jakarta Barat bersama dengan Akasha Fiandri. Akasha. Ya, semuanya, saya dan juga Taufik dalam menghadapi musim penghujan, ini suku dinas Tata Air melakukan berbagai persiapan yakni dengan memperbaiki saluran air di beberapa titik di kota Jakarta. Dan salah satunya, ini di mana saya berada, ini di jalan Kiai Haji Muhammad Mansyur, tepatnya di area Jembatan 5 Jakarta Barat. Bisa dilihat di sebelah kiri saya, ini memang galian dari saluran air ini sekitar 10 meter. Ini letaknya berada di jalan dari arah Roxy menuju ke kota Glodok dan juga Pesing. Dan galian ini pun ini memakan sekitar setengah hingga satu lajur, sehingga mobil kendaraan yang melintas ini hanya bisa menggunakan satu lajur sisanya. Dan tentunya ini membuat kepadatan, ini kemacetan terjadi. Tapi bisa dilihat di belakang saya memang kemacetan belum terjadi kemacetan yang cukup signifikan, namun ini suasana sudah mulai ramai. Tapi tentunya nanti semakin siang volume kendaraan ini semakin meningkat. Dan apalagi ini di sekitar galian ini, ini tepat berada di depan pasar, ini pasar akar. Dan tadi juga saya sempat melihat ini kendaraan umum yang menurunkan penumpang sembarangan, sehingga tentunya ini kemacetan nanti siang bisa dibayangkan seperti apa. Dan dari proyek ini pun, ini diturunkan sekitar 10 hingga 15 pekerja, di mana tadi saya lihat di belakang ada satu alat berat untuk mempercepat proyek saluran air ini. Tadi saya sempat berbincang dengan warga, memang proyek ini sudah dilakukan sekitar seminggu yang lalu. Dan juga ini mereka bilang sangat antusias dalam adanya proyek ini karena mereka mengkonfirmasi bahwa daerah ini rawan banjir. Namun mereka juga ini sempat mengeluhkan bahwa bisa dilihat ini sebelah kiri saya, warga yang tempatnya bertepatan di depan proyek. Ini mereka harus menggunakan seperti kaya balok ini untuk menyiasati agar mereka bisa menyebrang dari rumah mereka ke jalan. Dan juga ini buat kalian yang memang sering menggunakan jalan ini, bisa menggunakan jalan alternatif lain. Misalnya dari jalan Kiai Haji Hashim, ini bisa belok ke kiri lalu belok ke karan menuju ke Cideng Barat. Kembali ke studio Marisa dan Taufik.